Nakan tangan-tangan manekin demi karya seninya yang di luar nalar. Demikian rupa, seolah-olah kuda tersebut nyangkut di muka pria ini. Halo sahabat gerbang dunia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalian pasti pernah dong, melihat lukisan atau foto karya seni yang sangat bagus. Tapi ada juga loh karya seni foto yang unik dan bahkan bisa dibilang aneh. Pria bernama David Henry dari New York menyebut dirinya seorang seniman karena kreativitas yang di luar batas. Ia bisa menyulap barang-barang bekas menjadi sarana untuk menunjukkan kreasinya. Apakah kalian penasaran? Selamat menonton! Jika biasanya daging kornet digunakan untuk bahan memasak, seniman satu ini malah menggunakan daging kornet di wajahnya sebagai bahan membuat karya seni. Meski konyol, banyak orang yang mengagumi karya seni ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah terlihat seperti cosplay Patkai? Hehehe Jika kalian kehabisan ide saat merayakan Halloween, mungkin kreativitas seniman ini bisa kalian jadikan inspirasi untuk kostum kalian. Tidak hanya menakutkan, aksesori paku pun juga akan membuat orang lain akan ngeri sendiri untuk mendekat. Tidak hanya paku saja, David pun juga berkreasi menggunakan tangan-tangan manekin demi karya seninya yang di luar nalar. Walau terlihat menyeramkan, senyum pria di atas justru membuat karyanya tampak sedikit konyol. Foto ini mungkin terlihat sedikit seram bagi orang awam. Bagaimana tidak mainan kuda bisa dibuat sedemikian rupa, seolah-olah kuda tersebut nyangkut di muka pria ini. Walau banyak orang yang menganggap foto ini sangat aneh, tapi tak sedikit juga orang yang beranggapan foto tersebut sangat unik. Bagaimana dengan kalian? Tidak hanya kuda saja yang bisa nyangkut di kepala pria ini, ternyata mobil pun bisa dibuat sedemikian rupa agar terlihat menyeramkan. Walau terkesan aneh, karya seni pria satu ini memang luar biasa. Tidak tanggung-tanggung David juga mewarnai tubuhnya dengan warna pink. Jika biasanya es krim dimakan, pria ini malah berkreativitas menggunakan es krim untuk percobaan karya seninya. Walaupun terlihat aneh, hal yang dilakukan David ini memang menarik perhatian banyak orang. Jamur yang biasa digunakan untuk memasak, justru diaplikasikan ke muka oleh pria satu ini jadi karya seni. Pasti jika anak kecil melihatnya, mereka akan langus teriak ketakutan. Bagaimana menurut kalian? Tidak hanya jamur saja, seniman satu ini juga menggunakan jagung untuk membuat karya seni. Antara kocak dan menyeramkan, yah. Kira-kira kalian mau menirukan gaya seniman ini nggak? Tulis di komentar, yah. Boneka yang biasanya punya kesan lucu, tapi malah terlihat menyeramkan di sini. Pria satu ini sepertinya memang punya bakat membuat barang yang terlihat biasa menjadi menakutkan. Entah berapa banyak daging yang harus ia habiskan untuk membuat karya ini. Tapi yang jelas foto di atas bisa membuat anak kecil kesulitan tidur. Apalagi kalau sampai ke bawah mimpi. Soalnya serem banget. Itu dia 10 kreativitas unik dari seorang seniman asal New York. Walau terlihat konyol dan menyeramkan, ternyata karya-karyanya juga mendapatkan banyak apresiasi. Tentunya setiap orang punya cara mereka sendiri dalam berkreativitas dan berekspresi. Ada yang mau mencoba? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.